Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu Saudara-saudara sekalian, para anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Presiden yang saya hormati, para Menko, Ketua Dewan Ekonomi Nasional para Ketua Badan Panglima TNI Kapolri Jaksa Agung yang saya hormati Kepada BIN Saudara-saudara sekalian, sekarang saya kira adalah suatu momen bersejarah Ini adalah Kabinet, Sidang Kabinet Paripurna Pertama Kabinet yang saya pimpin, Kabinet yang kita sepakati, kita beri nama Kabinet Merah Putih Untuk menjadi suatu simbol persatuan, simbol kebersamaan, simbol kebangsaan Saya terus-menerus sudah beberapa tahun ini maju kehadapan rakyat Indonesia Kepada semua pemimpin politik, pemimpin masyarakat, pemimpin agama, pemimpin pengusaha, Saya terus-menerus menekankan pentingnya persatuan Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad Kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bersatu Persatuan ini artinya adalah kita bisa sepakati Mana adalah kepentingan nasional yang inti Mana adalah kepentingan nasional yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita Kita masing-masing punya kepentingan Politik masing-masing Kita masing-masing punya kepentingan Kelompok masing-masing Tapi Manakala kita sudah bicara tentang bangsa dan negara Kita harus Sepakati Kepentingan nasional yang vital Saya meyakini Bahwa kepentingan nasional vital kita Tentunya harus kita sepakati Tentunya adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI Keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Dan Untuk Menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara kesatuan Republik Indonesia Kita harus Dengan handal Dengan cerdik Dengan pandai Bisa menjaga Dan mengelola Kekayaan bangsa kita Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik Semua kekayaan kita Hanya dengan demikian Kita bisa memberi Pelayanan kepada rakyat kita Kita bisa memberi Kebutuhan hidup rakyat kita Kita bisa membayar Segala keperluan suatu negara modern Dan Di antaranya Tentunya adalah Menjamin Kaudolatan bangsa Saya ingatkan sudah-sudah sekalian Jangan sampai kita lupa Dengan Undang-undang dasar Kita sendiri Undang-undang dasar 1945 Yang jelas Dalam pembukaannya Tertera Tujuan-tujuan nasional kita Dimana Tujuan-tujuan nasional kita Sangat Jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita Tujuan Pertamanya adalah Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh tumpah Darah Indonesia Ini tujuan nasional yang pertama Untuk kita survive Karena itu Kita perlu memikirkan Apakah kita Sudah cocok Atau tidak Investasi kita Kepada Pertahanan bangsa Indonesia Kedua tentunya Memajukan Kesejahteraan umum Saya katakan Berkali-kali Bahwa Negara yang merdeka Rakyatnya Harus merasakan Kemerdekaan Janganlah kita Bangga menjadi Anggota G20 Kalau rakyat kita Masih banyak yang miskin Masih banyak yang lapar Mencerdaskan Kehidupan bangsa Mutlak Pendidikan Pendidikan bagi kita Adalah Prioritas yang sangat tinggi Saya kira ini terlihat Komitmen kita Kepada pendidikan Kalau tidak salah Alokasi Kita Dalam Anggaran 2025 Untuk pendidikan Salah satu tertinggi Mungkin selama sejarah kita Untuk pertama kali Kita Sudah 25% 20% Jadi Masalah pendidikan Sangat utama Ya tentunya Tujuan nasional Keempat Kita juga Hadir Dalam Pergolakan Ataupun Interaksi Dunia Dimana Kita harus selalu Membela Kemerdekaan Bangsa-bangsa Dan karena itu Mau tidak mau Indonesia harus Kuat Sudah Sudah sekalian Dalam hal ini semua Ada beberapa penekanan Dari saya 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 Faham Bahwa kita Baru Baru Dilantik Saya saja Baru Tiga hari Sudara-sudara Baru dua hari Dilantik Dan Saudara-sudara Saya Persilahkan Secepat Mungkin Terutama Bagi Menteri-menteri Yang baru Silahkan Konsolidasi Sendiri Mengatur Sendiri Secepat Mungkin Administrasi Saudara Dan Tim Sudara Di Kementerian Dan Badan Masing-masing Penyusunan Tim Sangat penting Tim yang Baik Tim yang Bisa kerjasama Akan Memudahkan Kita Mencapai Target-target Yang kita Tentukan Sudara-sudara Saya Sangat Mengutamakan Kerjasama Sebagai Tim Untuk Itu Dalam Waktu Dekat Saya Akan Mengajak Sudara-sudara Kemagelang Dimana Kita Akan Melaksanakan Beberapa Hari Menambah Pembekalan Kemudian Kita Akan Adakan Koordinasi Koordinasi Di tempat Di Magelang Jawa Tengah Di Kawasan Akademi Militer Hal itu Saya Nilai Bawa Banyak Manfaat Akan Membawa Banyak Manfaat Karena Sesungguhnya Lahirnya Republik Kita Memang Proklamasi Di Jakarta Tetapi Ujian Proklamasi Berada Di Daerah-daerah Dimana Pejuang-pejuang Kita Melaksanakan Perebutan Kemerdekaan Secara fisik Dan Daerah Magelang Merupakan Suatu sentra Perlawanan Kita Terhadap Penjajah Mulai Latusan Tahun Dikenal Sebagai Darah Perjuangannya Panggilan Diponegoro Di Antara Lima Gunung Itu Saya Kira Cukup Membawa Suatu Aura Tradisi Keberanian Tradisi Heroisme Tradisi Cinta Tanah Air Sudah 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 Sekalian Jumlah Anggota Kabinet Kita Sebanyak 48 Menteri Juga Ada Badan-badan Yang Sangat Strategis Ini Memang Lebih Banyak Dari Pemerintah Pemerintah Sebelumnya Jumlah Ini Saya Sadari Memang Bisa Dianggap Tergolong Besar Tapi Memang Bangsa Kita Bangsa Yang Besar Kita Tidak Dapat Pungkiri Bahwa Kita Negara Keempat Terbesar Di Dunia Dari Jumlah Penduduk Dari Luas Wilayah Kita Luasnya Sama Dengan Eropa Barat Dimana Eropa Itu Terdiri Dari 27 Negara Kita Satu Negara Mengelola Eropa Itu Membutuhkan 27 Menteri Keuangan 27 Menteri Pertahanan 27 Menteri Dalam Negeri Saudara Saudara Kita Seluas Eropa Saudara Saudara Sekalian Kita Juga Memilih Politik Sistem Politik Demokratis Kalau Kita Negara Otoriter Mungkin Kita Cukup Menjalankan Semua Dengan Jumlah Penduduk Yang Sedikit Jadi Saudara Saudara Ini Tidak Masalah Yang Penting Kita Bekerja Dengan Efisien Yang Penting Kita Tidak Bekerja Dengan Seenaknya Saya Minta Menteri Keuangan Saya Minta Semua Menko Saya Minta Semua Menteri Telusuri Lagi Alokasi APBN Pelajari Lagi Dipa Pelajar Lagi Saya Minta Detail Kegiatan Kegiatan Yang Terlalu Seremonial Terlalu Banyak Seminar Terlalu Banyak Sarasehan Terlalu Banyak Konferensi Terlalu Banyak Perjalanan Luar negeri Mohon Dikurangi Kita Harus Memberi Contoh Fokus Kita Adalah Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Rakyat Rakyat Kedalam Jangan Mengada Ada Itu dibanding Belajar Pramuka Ke negara Lain Saya Minta Efisien Sudara-sudara Kalau Sudara Perhatikan Dalam Pemerintahan Yang Saya Bentuk Saya Perkuat Kepala Staff Kepresidenan Saya Perkuat Itu Saya Ada Tambah Lagi Badan Pengendalian Pembangunan Dan Investigasi Khusus Tugas Mereka Adalah Memonitor Semua Program Semua Proyek Yang Kita Akan Lancarkan Saya Juga Membentuk Suatu Badan Baru Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Badan Badan Ini Akan Mempelajari Akan Mengikuti Semua Program Program Perlindungan Sosial Semua Program Program Bantuan Ke Bagian Golongan Rakyat Yang Masih Perlu Bantuan Intervensi Bukan Saya Ingin Mencampuri Pekerjaannya Kementerian Kementerian Tidak Tapi Saya Ingin Membantu Dimana Ada Bottleneck Dimana Ada Kesulitan Segera Kita Atasi Marilah Kita Jujur Mengakui Bahwa Birokrasi Di Kita Sangat Terkenal Sangat Terkenal Ribetnya Sangat Terkenal Lambatnya Bahkan Ada Pembicaraan Oleh Rakyat Kita Bahwa Birokrasi Pemerintah Kita Sering Mempersulit Bukan Mempermudah Keperluan Rakyat Bahkan Ada Yang Mengatakan Kalau Bisa Dibikin Sulit Kenapa Dibikin Mudah Ini Ini Saya Minta Menteri Menteri Sekarang Mari Kita Lebih Berani Mari Kita Lebih Tidak Ragu-ragu Untuk Memberi Pelayanan Yang terbaik Kepada rakyat kita Jangan Ragu-ragu Kalau Sudara Tidak Puas Dengan Pejabat-pejabat Di bawah Anda Laporkan Segera Kita Ganti Begitu Banyak Orang Yang Mau Mengabdi Tidak Ada Orang Disini Yang Kebal Yang Tidak Patuh Tidak Bekerja Keras Untuk Bangsa Dan Negara Dan Rakyat Sudara Saya Beri Bemenang Copot Segera Suruh Tinggal Di rumah Aja Daripada Bikin Susah Kita Sudara Sudara Sekalian Saya Kira Dalam Waktu Dekat Sudara Sudara Akan Segera Menyiapkan Program Kerja Sudara Masing-masing Saya Beri Kesempatan Segera Dan Sewaktu-waktu Terus Saya Akan Panggil Koordinasi Tadi Pagi Sebelum Sidang Kabinet Saya Sudara Koordinasi Sama Beberapa Menteri Dengan Jaksa Agung Dengan PTKP Dan Besok Pun Kita Akan Lanjutkan Ada Beberapa Pengarahan Dari Saya Menteri Bapenas Pastikan Semua Program Dan Kegiatan Di Semua Kementerian Lembaga Mempunyai Kontribusi Yang Signifikan Terukur Dan Saling Bersinergi Pelajari Kembali Semua Proyek Jangan Ada Proyek Yang Mercusuar Semua Ditujukan Kepada Yang Saya Sampaikan Pada Pidato Saya Di Depan Majlis Permusatan Rakyat Pada Hari Pelantikan Saya Kita Harus Suas Sembada Pangan Itu Prioritas Dasar Karena Situasi Global Perang Besar Bisa Pecah Setiap Saat Kita Harus Jamin Kemampuan Kita Memberi Makan Rakyat Kita Sendiri Suas Bada Energi Mutlak Kita Bersyukur Kita Punya Sumber Alam Yang Sangat Besar Kita Sekarang Tidak Beli Ragu Ragu Memanfaatkannya Sebaik Baiknya Hilirisasi Kunci Daripada Kemakmuran Karena Itu Saya Minta Menteri Menteri Terkait Menteri Investasi Hilirisasi Menteri Bapenas Menteri ESDM Dan Beberapa Menteri Lain Dibantu Oleh Menko Perekonomian Dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Saya Minta Segera Inventarisir Proyek Proyek Penting Dalam Program Hilirisasi Kita 26 Komoditas Proyek Proyek Yang vital Dalam 26 Komoditas Tersebut Yang harus Hilirisasi Segera Dirumuskan Bikin Daftar Dan Kita Segera Untuk Mencari Dana Sehingga Kita Bisa Mulai Hilirisasi Dan Waktu Yang Sengkat Singkat Kemudian Program Makan Bergizi Badan Kepala Badan Gizi Nasional Dan Semua KL Untuk Siapkan Segera Kita Dengan Bergerak Cepat Tepat Sasaran Terukur Tapi Jangan Takut Dengan Kesulitan Saya Saya Masih Mendengar Beberapa Tokoh Meragukan Kemampuan Kita Untuk Laksanakan Itu Saya Tidak Katakan Bahwa Ini Bisa Selesai Dalam Satu Minggu Dua Minggu Atau Tiga Bulan Tidak Ada Di Antara Kita Yang Punya Tongkat Nabi Suleiman Tapi Kita Bisa Berhitung Kita Bisa Mengelola Kita Bisa Alokasi Dana Kita Bisa Kerahkan Sumber Daya Dan Kita Akan Mencapai Target Yang Kita Tentukan Saya Hakul Yakin Saya Pertaruhkan Saya Pertaruhkan Kepimpinan Saya Bagi Saya Makan Bergizi Untuk Anak-anak Dan Ibu Hamil Ini Adalah Strategik Yang Tidak Mendukung Hal Ini Silahkan Keluar Dari Pemerintah Yang Saya Pimpin Kita Satu Tim Harus Yakin Semuanya Ini Bagian Daripada Rencana Kebangkitan Bank Indonesia Dan Sesudah Itu Tentunya Yang Saya Katakan Pendidikan Pendidikan Sangat Mutlak Saya Sudah Panggil Menteri Pendidikan Tinggi Sains Sentron Dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Kita Sudah Mempunyai Gambaran Besar Bagaimana Kita Segera Akan Menyuntuh Semua Anak-anak Kita Kita Akan Gunakan Teknologi Untuk Mempercepat Membawa Pendidikan Kepada Anak-anak Kita Dan Ini Sesudah Itu Tentunya Kesehatan Juga Penting Demokratisasi Yang Paling Cepat Yang Paling Dirasakan Oleh Rakyat Adalah Pendidikan Dan Kesehatan Kalau Kita Bisa Memberi Pendidikan Yang Terbaik Untuk Anak-anak Kita Kesehatan Yang Memadai Untuk Tulur Rakyat Kita Itu Adalah Demokrasi Yang Sebenarnya Menteri Kesehatan Teruskan Reformasi Kesehatan Atasi Kekurangan Dokter Dan Tenaga Kesehatan Kita Punya Program Husus Nanti Kita Bahas Terus Sendiri Ini Semua Harus Ditopang Oleh Pertahanan Yang Kuat Penegakan Hukum Yang Tidak Ragu-ragu Saya Minta Jaksa Agung Kapolri BPKP Badan Intelijensi Negara Fokus Ancaman Yang Berat Bagi Kita Judi Online Narkoba Penyeludupan Penyelewangan Korupsi Kebocoran Hanya Dengan Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Intelijensi Yang Baik Bukti Bukti Yang Kuat Bisa Kita Segera Mitigasi Hal Ini Sampai Bukti